Bersambungan dengan ban harit ini memaksa buat Stardard itu di ban satu opini ini juga karena kalau enggak, berarti yang tersisa sedikit jadi Cloud di ban langsung oleh Stardard kembali dan Cloud pun hanya mendapatkan 40% win rate, 60% lose ya itu berarti 2 per 5 tapi peaknya juga tipis banget, peaknya cuma 39% lalu sampai sejauh ini karena memang banyak, sekarang munculnya MMM baru kayak tadi post-off dan juga digital gitu kan dimana yang sebenarnya memang hero 2 hero itu seperti Moskov dan digital untuk elite game mereka enggak sebagus Kimi dan juga Cloud tapi makin ke late game scaling mereka lebih parah dibanding Marshmallow seperti Kimi atau Cloud kayak tadi kayak pertandingan kayak Moskov melawan Kimi begitu udah masuk ke 16 derit ke atas Moskov kayak Kimi enggak ada apa-apanya dibanding Moskov gitu ini kayak bikin, ah yes bro Kimi nya lewat antara Chow duluan yang pengen diamankan atau emang Kimi yang pengen mereka mainkan? menurut gua kalo kayak begini hellcore, di luar pilihan yang gua buah ternyata iya, disini kayak maksudnya menurut gua juga kayak jangan pikir Kimi terlebih dahulu Kimi bukan hero yang benar-benar tumbuh banget kecuali Harith ya kecuali lu harith gitu, karena Harith lu benar-benar bisa snowball Kimi lu enggak bisa snowball, bener dan Kimi adalah sesuatu hero yang menurut gua, hero nya manja banget buat di backup dibandingkan sama Harith yang ketika lu kena stun atau lu kena slow lu masih bisa survive dengan kemampuan skill yang lebih baik iya, tapi disini langsung aja start it bakal mengambil Kimi bersama-sama dengan Kadidanya jadi mereka juga masih punya berdienis di awal, tapi Repo bener-bener gua dia enggak bakal penting kalo dia bisa bermain dengan aggressive chung lagi-lagi bakal di shadow pick kemungkinan kali ini masih harusnya bersama dengan satu core lagi aduh, ya, jadi bener-bener counternya kini banget bersama juga dengan Helcurt jadi, sekarang kayak balik lagi oke, sama kayak tadi start it punya tari punya satu orang yang bener-bener ke belakang yang bisa kasih banyak diri tapi banyak yang bisa kejar ke belakang jadi bahaya banget tapi masih ada min shitar sih kalo misalkan yang ya, tapi min shitar membuat lu makin defensive lagi, makin lemah lagi kayak maksudnya oke, punya spirit of glory tapi itu bener-bener tergantung apakah kena dan enggak dan kalo misalkan kena pun disini kalo ke arah Helcurt, dia masih bisa shadow us lagi tapi kalo ke arah Chou juga maksudnya terlalu rugi gitu kan, kayak tarik Chou Chou-nya justru malah bisa tendang balik ke arah temen-temennya dan kayak jarang banget lu bisa spirit of glory Aldous karena Aldous itu selalu dateng pasti pas akhir-akhir atau gak di tengah-tengah lagi battle gitu kan tapi, iya sih, gua jarang ngeliat Aldous sebagai seorang inisiator kayak maksudnya, ga ada Aldousnya depan gitu kan bukan masalah jarang ya sih, gak keren jadi jadi gak keren kalo dia paling depan kalo dari jauh tiba-tiba dateng kan kayaknya keren gitu kan dia gilingnya dari ujung ke ujung gitu, itu keliatannya keren ya, disini Emperor punya Kagura Kagura Emperor di band disana dan Prevo pasti mencari satu match band ya ya, ya, tampak disini alis seolah-olah lagi-lagi Minotaur iya, ini kombonya Chou Minotaur mereka bisa berbain agresif dengan diri tapi kali ini ada Akai Akai dan juga Kajak kembali dari start-in menurut gua tadi juga Akai-nya bisa dibilang sulit untuk dapat berbain bagus tapi memang berbainnya kayak kurang banget dapet, kita gak pernah lihat dapet berikan dance-nya bener-bener mencolok gitu kan cuma beberapa kali doang, Masih bisa dihitung dengan satu tangan kita di beberapa jari yang kita punya tuh mungkin dua atau tiga kali ya, dan itu bener-bener sedikit sekali lagi disini, ditutup dengan irrital dari start-in kembali dengan gua Marksman 80% itu kok? iya, kalah tadi baru sekali makanya gua belah 80% baru sekarang bisi kalah dan start-in tapi dengan pik kayak gini, lu lebih suka yang mana nih? seingat saja kayaknya kembali gua ke arah Revo sih ke arah Revo? iya, walaupun kayak start-in tadi sempat menang menggunakan dua Marksman tapi gua gak yakin bahwa maksudnya kali ini dengan agresifnya Revo bisa seperti ke sama seperti game sebelumnya oke, kita bakal langsung menuju ke arahin game sebentar lagi jadi kalian semua jangan ke mana-mana guys ya, ini dia game kedua game penentuan apakah Revo bisa clean dengan 2-0 atau dipaksa untuk bermain di game yang ketiga oleh start-in esports karena mereka sudah unggul 1-0 untuk Revo ya, tapi kalo dipaksa main game ketiga Revo pasti lemas banget sih karena dengan itu juga berarti chance mereka sebenarnya udah lolos tapi mereka pasti berhenti mainin lagi udah kalo kalian, kalo kalian kameranya lagi ke Dongki ini Dongki doang yang duduknya paling tegang diantara yang lainnya ini bukan posisi biasa yang gua lihat Dongki kalo main di sebuah laturnamen gitu biasa ini tuh agak nyantai kursi dimain-mainin ini dia bener-bener duduk tegang keluar dari sandaran kursinya ini game yang paling terpenting buat dia gitu karena ini dengan 2-0 pun itu belum bisa memastikan dia bisa masuk top lane jadi kayak masih banyak staff banget nih di sini yang terawatnya sama Revo tapi bakal bertemu di awal-awal mencoba aja yang flowman tiga orang tiga kartu siga di arah top lane kali ini kan ditambahkan seorang kartu block didapatkan oleh seorang Kimi di arah top lane Edward harus segera mundur ke belakang dengan Chow nya tapi ini dive yang terlalu dalam dari vault tapi untungnya dia masih bisa out dari hit hit turret satunya ya dan kandita disana wave nya mengenai 2 orang jadi disini langsung aja sekarat banget dari sisi Revo untungnya hanya bisa mendapatkan 1 kill tapi lagi-lagi disini start it bakal ternyata yang lebih bermain agresif menggunakan Kimi punya early damage yak di arah big lane hell card nya mendapatkan 1 orang saja akai tidak bisa berbuat banyak kali ini 4 orang melakukan geng karami dan berhasil mendapatkan koin 1 pecah telur dari Revo dan 1 sama sampai meniten sekarang well 2 kali heal disini langsung aja hampir kembali full HP TZ dan juga file sudah mulai menghabiskan wave minion terlebih dahulu jadi memang kalau untuk menghabiskan wave minion harusnya dari saat ini agak sedikit lebih cepat sih kata mereka banyak yang bisa lupa oke kan di bottom line sepertinya hell card bakal nge recall dia bakal recharge terlebih dahulu gua gak ngeliat Revo mainnya segala game pertama tadi agak lebih kalem dia masih tunggu kan masih tunggu jangan lupa selalu pas sudah dapat ultimaten baru tiba-tiba dia bakal bermain sangat agresif sebelum itu santai aja dulu santai aja dulu ya santai aja dulu B aja dan sebenarnya yang harus diperhitungkan adalah Kaditanya sih gimana caranya Revo harus bisa nge-pick Kadita di awal-awal atau mereka harus ngambil AK-nya dulu terwi di awal-awal kalau menurut gua kalau menurut gua sih kayaknya Kaditanya iya harusnya emang Kaditanya disini Kaditanya yang damage awal-awal paling tidak gila ditendang ke belakang cuy gak ada backup hilang sudah baru diomong iya kena deadly poison stinger disana langsung jepat Dience kembali disini mencoba untuk nge-push ke arah mid lane tampaknya bakal ada defense tiga orang disini kini dari belakang juga sudah ada Paul hati-hati dengan turik hand dance-nya dan ya disana sudah dihabiskan minimum terlebih dahulu jadi masih satu-sana aja sementara di atas Wan dan juga Kak Aja masih 1-1 tapi Wan berhasil jalan 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 sudah sudah dan recall langsung dia lakuin kayaknya dia recall terus dia bakal nge-charta bakal langsung gelinding dia giling kemana ya kemana ya atas mungkin karena cowoknya udah mulai set up kah ngincer kajah di bottom lane juga bisa enggak enggak dia bakal jalan kaki ke arah head buat farming dulu Edward di arah top lane kali ini Elise juga udah mulai set up 3 orang di arah top lane berusaha untuk menendang seseorang tapi gagal Edward adalah posisi berbahaya dia masih bisa click out ke arah turret yang bernama dan donkey di bottom lane bersama dengan seorang Hellcurt ya itu mana udah hilang dulu Andrade ya di sini Fabian seharusnya bakal mendapatkan banyak lumayan banyak farce dia udah dapet 2 kill dan dia selalu dibantu sama donkey untuk bisa mendapatkan farce yang cepet jadi harusnya di nate dunk levels kedua kalau dia bisa dapetin 2 kill lagi ini bakal menjadi super banget Hellcurt nya okelah ya kita bakal ngeliat sekarang Falter hipit 2 orang Akai berusaha untuk nge-backup tapi Elise mendapatkan seseorang yang penting disana siap kadita terhasil dibunuh disana bersamaan dengan kajak yang tadi mencoba untuk kabur tapi kaburnya ke arah yang salah Paul masih mengecek ada aja turtle di bawah oh enggak 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 ini turtle nya bakal diambil gak mungkin dikontes Akai mau YOLO gak mungkin YOLO Akai ada Edward yang ngejagain kali ini mau lompat sini lompat bareng-bareng kita ya gak ada lompatan-lompatan asmara dari Akai ternyata bakal langsung cara Mitkah karena turet nya udah sangat-sangat tipis yang ada di arah mid harusnya ke mid sih ya tapi disini dari sisi start it semuanya sudah datang ke arah mid dan berhasil untuk membunuh Emperor disana terlalu terburu-buru tampaknya untuk mencoba mendapatkan turet pertama yang ada di tengah repo jangan terlalu gegabah masih hanya unggul sedikit tadi disini aja cuma sekitar sekitar 100 goal walaupun sudah mendapatkan tertutup sudah mendapatkan ee jumlah heal yang jauh lebih banyak ya bersahabat dengan turet tapi mereka kalah farming disini betul ya betul dan sekarang Aldos nya bakal menuju ke arah mid 1 donkey melakukan heal terlebih dahulu dia itu mitra tipis banget sih tipis banget ini bedanya cuma repo baru ngambil satu turet sementara sharp itu ngambil dua turet network kalo katolah emang beda tipis tapi dalam segi strategi mendingan repo atau sr1 yang membuka war nya harus harus repo duluan harus repo duluan kalau mereka bener-bener ngecerpoin iya kalau mereka bener-bener ngecerpoin disini mereka mesti open duluan mereka mesti berani open disini dan donkey pun gak berani ataupun hanya sekitar ngintipin doang tadi ke arah rumputannya iya belum ada backup dari temen ngecerpoin masih farming emperor kebiasa juga wan masih bambang dulu lah ya iya dia roketnya darah deket lah ya ini yang bakal kebawah udah ketahuan wan dikasih di pencels menada backup dari edward kali ini melakukan backup tiga orang langsung bakal dateng nah where is the wana dungkeynya dungkey belum keluar yang miniaturin miniaturinnya keluar di bagian belakang rupanya terjadi double kill sudah dua hilang dari tim repo kali ini hanya hanya mendapatkan satu hanya cumpu yang berhasil di takedown dan scene memberikan di match yang begitu besar di iya bener-bener gak ada yang ngincer dia sama sekali sementara semua terlalu fokus untuk bisa menyelamatkan temennya lagi-lagi edward bakal dikejar disini gak berhasil untuk dibunuh tapi bergeraknya dungkey justru yang bakal mati emperor juga dalam posisi yang sangat aneh dia bener-bener terkunci disini gerakannya oh masih bisa kabur gak ke belakang gak bisa gak bisa terlalu banyak orang disana si speed sudah ditembak tadi tapi gak di laksanakan sama one jadi mereka lebih mirip untuk bermain aman dan start in e-sports akhirnya memimpin setelah game pertama ikat begitu aja tadi padahal masih ada turet padahal masih ada turet kalau edward kok gak ngerti apa yang dilakukan sama Revo dari tadi mereka selalu tepik satu 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 tiga orang tepik satu satu loh di iya cuman mencoba aja untuk melock down tampaknya disana tapi gak berlangsung untuk bisa mendapatkan skill dan ini one tidaknya bakal tau kalo oke tadi tiga orang yang boleh dibawah recall doang masih jalan lagi cukup lah untuk bisa mengambil turret pertamanya diatas dan kalau diperhatiin juga sekarang kayaknya dari Revo udah mulai bermain objective gaming turret demi turret sudah mulai dicicil-cicil dan mungkin sekarang turtle yang bakal mereka ambil atau bakal dilewatin ngeliat Elise di mid masih mengontrol minionnya juga emm 0 0 1 6 centra cupu 1 1 1 TZ juga belum mendapatkan skill yang begitu banyak tapi turtle nya kayaknya yang diambil adalah start 8 kali ini iya belum terlalu terlalu terlambat dari Revo mereka gak sadar bahwa itu sudah terjadi dari sebelumnya dan disini start 8 yang bakal bermain agresif dia tau Revo udah menyelesaikan proteket fury yang berarti dia udah punya damage sekarang udah punya critical juga dan karena saya bakal mereka mencoba untuk mencari metal caba cari pulget dari yang bagus emm bakal dipush sekarang gantian loh star 8 kali ini yang bermain agresif di menit yang sekarang oh my god fall maju ke depan buru satu mendapatkan seseorang tapi gagal tapi Alice nya mati duluan e-retail mendapatkan sebuah kill yang sangat mahal tapi di bagian belakang ada hurikannya mengikat pergerakan dari seorang hellguard double kill dari e-retail 2 hilang 2 untuk 1 third kill sementara donkey maju ke bagian depan minion during mengenai 3 orang tapi hanya di 2 pukulan terakhir atau 2 goyangan terakhir dan foul bakal dipik begitu saja 4 man's down dari tim Revo dan Maniac buat e-retail jadi e-retailnya bener-bener mendapatkan seluruh healnya dan disini belum siap sama sekali Revo apakah masih bisa melakukan defense oh ada changepad yang bagus banget langsung saja mendapatkan ini disana tapi lagi-lagi harus dibayar dengan nyawanya disini oh my god star 8 masih bisa dan masih ingin stay di game ini mengembalikan ini ke kedudukan semula itu satu-satu betul mereka gak pengen kasih void penuh ke arah Revo iya ini betein banget ya karena gue yakin kalau misalkan kasih ini 2-0 terus tiba-tiba nanti bakal ada poin yang sama wah siaran juga nih secara itu gak mau jadi bahan teman orang ya gak mau jadi omongan orang juga pasti oke dan scene kali ini masih farming-farming maja gila man gila men gue penasaran nanti di statistiknya dia ngasih deal damage karena hero itu berapa persen karena pasti gue yakin banyak banget dua belas tujuh untuk total kill sementara ini dari masing-masing tim lord tiga detik lagi bakal up although si bottom lane one sendirian bakal langsung dihajar gila main layarnya sampe goyang-goyang jui terlalu berditar di sana dan start and lagi lagi berhasil untuk bisa mendapatkan genking sempurna bottom lane nya bottom lane oh my god ini hiber turret yang ada di arah bottom juga bakal langsung dihajar dua hilang turret ketiga yang ada di base dari game Revo ini mulai mesti berhati-hati dan ini si Revo mereka gak boleh terlalu gabal lagi berbeda juga semakin membesar disini sekitar di 5000 goal dan sekarang start it mencoba untuk bisa mendapatkan lore terlebih dahulu tapi Revo sudah bersiap-siap Edward tinggal seperempat lagi Minot Fury tapi ada Minot Fury yang kehasilkan gagalkan disini karena Dev tidak bisa mengenai yang mencapai dan justru Kadita yang di belakang itu bisa mendapatkan kill Fabian masih bisa untuk mengejar cupul disana jadi masih bertrade saja satu melawan satu tapi belum ada yang bisa benar-benar mengambil Lord dan Lord nya ke reset lagi tapi Lord ya di retal sekali gebuk HP nya keluarnya ya apa ngurangnya cepat banget critical nya bisa tiga kali ya iya tetep banget loh dan Lord langsung saja diamankan oleh star end ini bakal menjadi bahaya banget sih buat-sipu mereka kalau bisa pasti battle in the world tapi lagi-lagi Fabian berhasil mendapatkan kill harus ditangkap untuk kali ini sekarang tidak ada kajah dan juga sin gak bisa kabur kemana-mana lagi untuk Fabian alright dan 9-13 skor sementara nih 1-0 berubah ya dan kayaknya Lord nya bakal menuju ke arah mid ya lah skor sempaknya bakal menjadi cang-cang buat star end disini mencoba untuk mendidai repo atas kesempatan mereka untuk bisa bertanding di regular season juga sudah tidak ada trade lagi kita lihat sesuatu tinggal masuk aja dari meter tinggal tapi betul gue ini udah gak ada urusan ini urusannya gimana caranya mereka bisa jelasin game kedua oh oh Lord nya bakal ada pancingan seperti ya Chow nya dia masih punya immortality dan langsung cabut ditembak lagi tapi dia masih bisa survive dan masih bisa nge-defense satu percobaan push pertama dari star 8 ke arah mid lane yang masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan disini dari sisi Revo mereka udah mulai ketinggalan balik tinggalan sekitar 7.000 net worth dan Revo sekarang geresti bermain sangat-sangat defensive masih nungguin juga dan scene kali ini bakal maju set up lagi sepertinya top lane bakal menjadi incaran berikutnya untuk menjadi super minion kalau udah dapat sih ini penting banget soalnya nanti digalanya langsung coba oh ga dibuka ga dibuka mati dong wacaunya juga jauh kali ini masih punya immortality juga bakal mati lagi hilang sudah 2 hilang rupanya oh my god Revo ini bakal menjadi end oh my god ini bakal menjadi end untuk tim Revo Star 8 disana berhasil